Intro Anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kabupaten Lebak, melakukan reses ke pemerintah Kabupaten Lebak, Rabu 11 Maret 2020. Rombokan wakil rakyat itu diterima Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya. Dalam pertemuan tersebut, Iti Oktavia Jayabaya menyampaikan berbagai hal mengenai program kerja pemerintah daerah di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, termasuk arah kebijakan Pemkap Lebak terkait pariwisata. Ia mengajak seluruh stakeholder untuk bersinergi dalam rangka pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Lebak. Pada kesempatan itu, Bupati Iti meminta dukungan para anggota DPRD Banten, daerah pemilihan Lebak, untuk mengawal pembangunan di Lebak, seperti percepatan pembayaran lahan di wilayah tergenang Wadukarian, pembangunan ekowisata geopark di 17 kejamatan, dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui peningkatan status puskesmas menjadi badan layanan umum daerah atau BLUD. Anggota DPRD Banten daerah pemilihan Lebak, Iib Mahmur, mengatakan, kedatangan rombongan DPRD Banten untuk membahas terkait persoalan-persoalan yang ada di Lebak yang harus segera dituntaskan, setelah mendengar keluhan masyarakat saat reses yang digelar sejak 4 Maret 2020. Kunjungan kepada Pemka Belebak ini dalam rangka menyerap aspirasi. Menyerap aspirasi apa yang harus kami perjuangkan, demi kesejahteraan masyarakat tebak, dengan kebijakan-kebijakan Provinsi Banten. Bukan hanya dari sisi pergadaan, tentunya kebijakan-kebijakan Banten ini ada kesehatan, kemudian kesejahteraan rakyat, dan juga kebanyakan. Anggota DPRD Banten lainnya, Mahkudin mengatakan, Pemka Belebak meminta Pemprov Banten agar membantu dalam pembangunan infrastruktur. Kepada pemerintah Provinsi, perbaikannya di sebuah struktur di segala bidang, yang kewajiban-kewajiban Provinsi Banten. Ya harapannya semua aspirasi ini menjaga komodit. Untuk diketahui, sebelum pertemuan dengan Bupati Belebak, para wakil rakyat terlebih dahulu turun ke lapangan, guna menyerap aspirasi masyarakat.